Intro 18 orang pengungsi rohingya asal Myanmar, 6 diantaranya masih anak di bawah umur. Sebelumnya mereka sudah 8 bulan berada di Kem Pengungsian Banda Aceh, di bawah naungan UNCR Peserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Para pengungsi rohingya dan tiga warga asal Jawa Timur diiming-imingi oleh Sindikat Calo Penyalur Tenaga Kerja Berinisial P, warga Tanjung Balai. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iuhan Lubis, personel Polsek Medang Deras dan Satres Krim Polres Batubara berhasil menggagalkan penyeludupan manusia yang akan diberangkatkan dengan kapal kayu bermotor menuju negara Malaysia sementara penyalurnya masih buron. Karena situasi pandemi COVID-19 seluruhnya dimasukkan ke ruangan karantina milik Pemkat Batubara untuk dilakukan isolasi sementara. Dan akan dipulangkan ke kem pengungsian di Banda Aceh di bawah naungan UNHCR PBB. Sedangkan tiga warga Jawa Timur akan dipulangkan ke daerah asalnya. Kemarin jam 2 pagi, dini hari, telah ditemukan di dalam satu rumah. Rumah yang dikontrakkan ini CLP, yang mana di dalamnya ada tiga warga negara Indonesia. Dan juga ditemukan di dalam rumah tersebut ada 18 warga Rohi ya, di antaranya tiga laki-laki. Ini sudah kurang 15 hari di sana dan kesemuanya ini direncanakan untuk diberangkatkan ke Malaysia. Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!